hahahahahaha Cukup lucu hahahahahahahaha Waduh ya deh Halo, welcome back to my channel Siang ini kita lagi mini-gathering sama temen-temen SMA waktu dulu Anjay SMA Jadi dulu kita sekolah di boarding school Oh siang? Kau bilang asik gue ini hmm terus kita pas gue bawa itu pasti banyak flashback ya tentang masa lalu kayak gitu dan di video kali ini aku sama temen aku, Caca kita bakal ngebahas kultur shock anak pondok pertama kali keluar gimana Cak? mana yang ngajakan? apa ngomong? hahaha ulang tepede Uang tepede jadi gimana Cun? apa kultur shock anak pondok pertama kali keluar? maksudnya pertama kali dia lulus dan dia melihat dunia luar seperti apa? karena kan selama kita berdua 6 tahun di pondok apa gitu pas keluar tuh ternyata ada apa Cun untuk kultur shock yang pertama yaitu awkward moment ketika ketemu cowok enggak sama cowok kamu sekelas kalau kamu sekelas kalau aku ketemu aja bukan ketemu gak pernah aja misalnya ya bener sih sekolah sih ketemu karena kita udah kebiasaan gak pernah iya gak pernah sekelas terus tiba-tiba pas dikelas ngeliat cowok kayak aneh gak nyangka jadi tapi bener loh Cun kan kalau sekelas sama cowok itu pas kuliah kan kalau aku tuh bener kayak ketemu sama temen satu pondok waktu itu temen pengabdian aku si Pahmi sama si Dede aku tuh kayak deg-degan bukan deg-degan naksir loh bukan cuman kayak ya gue tuh cowok gitu enggak sih itu hal lain karena you sering main gitu tapi kan gue tuh kayak gak pernah banget gitu kayak komunikasi atau apa jadi kayak pas ketemu tuh kayak gimana gitu harus kayak gimana gitu kayak gitu komunikasinya belum lancar gitu kalau kamu gimana? biasa aja biasa aja cuman pas masuk kelas pas awal kali masuk kelas kuliah ya ngampus tiba-tiba ada cowok masuk terus duduk kayak kita sekelas itu kayak aneh kayak sekelas sama cowok kayak gak nyangka karena kan gak pernah oh iya karena selama 6 tahun kita gak pernah duduk sekelas sama cowok ya bener selama 6 tahun kita pisah jadi di kelas kita tuh cewek semua gitu aneh gitu rasanya untuk kutusok yang kedua pertama kali kuliah ngedenger orang ngomong kasar oh jadi gak biasa gak biasa gak biasa ngedenger omongan-omongan yang bukan kasar apa ya mungkin buat orang itu udah terbiasa cuman kitanya aja yang belum adaptasi aneh aja di kuping kayak kok ngomong kasar ya iya untuk kutusok yang ketiga untuk kutusok aku yang ketiga yaitu cara berpakaian jujur bener-bener ini juga kamu dulu pake baju gak kayak gini kan awal-awal gak pake roh kuliah hahaha 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 terus kayak pake celana tuh kayak gimana gitu malu gitu paling pake celana bahan terus mulai-mulai masal gering hahaha hahaha peace ini peace berapa tahun sampe kamu sekarang sampe hari ini bisa bermetamorposa pake outfit kayak gini karena dulu kan kamu gak kayak gini gitu kayak pake gamis kemana-mana kerudung dibawah dada tiga bulu mah terus sekarang gimana berapa tahun itu sampe hari ini kayak gini karena pergaulan ya pergaulan gemis hahaha untuk kutusok yang keempat eh momonya yang mana ya kutusok aku yang keempat itu dalam hal makeup aku no makeup banget pas pas SMP SMA itu anak pami karena dulu aku sama sekali gak pake makeup kecuali pake bedak kasem baby kayak gitu hahaha kalo kamu gimana? dulu kamu udah bermake up emang? udahlah emangnya loh udah lah juga kan pakenya kan bedak baby lipgloss lipgloss tanpa warna kan karena kan udah lupa-lupa banget ya bang bantanya bang may oke untuk kutusok yang kelima nora hahaha bener gak sih? maksudnya kayak banyak hal yang kayak wah ternyata disini ada ini ya ternyata kamu gimana nora nya waktu pertama kali keluar kayak apa ya hmm kayak merk-merk gitu loh brand-brand segala macem itu kayak gak tau kan awal-awal gak tau kan tapi tapi waktu orang lagi ngehits pake blackberry tapi kita udah beli sih bebek kayak brand-brand baju brand-brand makeup itu kan gak tau kan terus kayak tempat-tempat yang bagus gitu kayak tempat makan atau apa kan kita gak tau kan tempat makan yang ngehits kayak orang lain udah ngunjungin kita baru ngunjungin kadang ada nama makanan yang aneh jika kita tau oooh kayak apa? hahaha iya sih karena sebenernya bukan gak tau cuman kita tuh kayak udah tau cuman gak tau kapan bisa ngunjungin ya iya 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 karena kita kan libur tuh satu tahun tuh tiga kali sedangkan akses buat keluar pondok juga jarang jadi kayak lu pas dipondok pernah ke itu gak? bioskop? hahaha oh iya itu noranya ya? iya aku belum pernah ke bioskop tapi kalo orang Jakarta mbak Gua pas liburan kan ke bioskop? iya iya tapi pernah pernah kabur buat nonton ke bioskop enggak dipulangin karena belum bayaran kan tapi kita ke Bogor dulu nonton oh si apa? si Ina, si Imas, si Ira hahaha aku kayaknya pas baru lulus sih baru nonton hahaha lebih norak bukan norak lebih punya strict parent gitu kemana-mana iya oke jadi itu future shock kita sebagai anak pondok yang pertama kali lulus dan keluar melihat dunia luar thanks for your best attention see you on next video bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih